Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan juga kok Jangan lupa di vlog ya guys Di vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan juga salam jumpa untuk Para subscriber di Tulus Oficial Dimanapun kalian tidak ada Alhamdulillah Kita ketemu sama Setelah lagi di kesempatan hari ini Edisi ke 2 Januari 2022 Ya wow Tanggal cantik guys Hari ini banyak banget Kerjaan Hari ini banyak banget Job sebetulnya Tetapi Alhamdulillah Lagi pengen Pengen apa namanya Pengen ngambil yang simple-simple aja Biar gak terlalu capek Biar gak terlalu ribet ya Selamat Berkumpul bersama keluarga Masih Karena hari ini masih weekend Pasti Ada beberapa orang Yang masih berkumpul bersama keluarga Ada beberapa orang Yang masih menikmati Suasana berkumpul bersama keluarga ya Selamat berkumpul bersama keluarga Tetap hati-hati Ketika mau jalan-jalan Ketika mau datang ke tempat wisata Harus hati-hati Niatkan dengan tujuan baik Dan satu lagi Tetap dengan protokol kesehatan Oke Selamat pagi Siang, sore, dan juga malam Untuk para subscriber Bikin Tulus Oficial Tanpa terkecuali Dimanapun kalian berada Dari Sabal sampai Marauke Papua sampai Pulau Rote Yang dalam negeri Sampai di luar negeri Tanpa terkecuali saja Untuk yang baru pertama kali nonton Salam kenal Jangan lupa dipecet tombol subscribe Biar diubungkan tombol loncengnya juga Dan juga untuk yang sudah sering Balik-balik ke sini Mas Tulus minta support Dengan dipecet tombol like Kemudian di share Kemudian sambil di pencet Tombol Jangan di pencet tombol skip iklan ya Mas Tulus minta sedekahnya ya Lagi heboh-heboh nih Gara-gara Mas Tulus semalam Bikin uploadan di Whatsapp Kalau HPnya mau dijual Kameranya bagus banget Gitu-gitu Langsung pada Langsung pada DM Mas Tulus kenapa sih HPnya dijual Kenapa sih HPnya dijual Jujur teman-teman Bukan dijual untuk sesuatu Dijualnya buat bayarin orang-orang Yang pada ngutang-ngutang itu loh Ya Jadi sementara waktu Mas Tulus harus jual HP satu Demi Sebuah kebutuhan Sementara waktu saja dulu Nanti Ya kayaknya sih Januari udah pada mulai masuk Februari mulai masuk Nanti kan bisa beli lagi Gampang ya Rezeki Allah yang ngatur Sementara ini mungkin Lagi ada keperluan Yang harus diselesaikan dulu Ya diselesaikan aja dulu ya Nanti waktunya lain lagi Cukup kok dua Walaupun sebetulnya Gak kesulitan Tapi sementara waktu dua Dicukupkan dulu Sampai nanti bisa beli lagi yang Satu lagi Buat back soundnya Intinya begitu ya Selamat pagi Siang, 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 dan juga malam Untuk para subscriber semua Tanpa terkecuali Sekali lagi Buat yang para nyinyir-nyinyir Apa nyinyir-nyinyir lovers ya Terima kasih banyak Sehat selalu buat kamu Yang gak suka boleh Gak suka juga boleh Gak demen sama saya boleh Ngatain saya boleh Saya kembalikan kepada Allah Haknya ya Entah nanti dapat jaringan balesannya Baik atau jelek Ya mudah-mudahan Gustah Allah yang bales Tetapi sekali lagi Saya berharap Suka atau tidak suka dengan saya Saya doakan Jangan semua sehat Diberikan rezeki yang berkaya Terima kasih banyak Untuk hamba Allah Yang terus memberikan Rezekinya Untuk rekening donasi Biktulus Oficial Aku coba buka dulu Untuk donasi nasib box Sampai detik ini Sampai pagi ini Jumlahnya Biar update ya teman-teman Aku bisa Ada sedekah Cuman satu Untuk curi gayemennya Malah repot aku Rere Tuh ya 3.203.000 Aku gak tau Ada transfer dari mana ini Kaget aku Ternyata sudah 3 juta Terus Sorry Nih Disini sih segini ya Tapi nanti Aku cek dulu mutasinya Takutnya kok Jadi banyak banget jumlahnya Nih Jadi Rekening donasi Jumlah untuk sampai pagi ini Ini 2.203.574 Ya teman-teman Oke Sudah masuk semua ya Matur sembanuh Target awal seperti biasa Kalau bisa kita di nominal 6 juta Karena 500 box itu harganya 6 juta rupiah Untuk saat ini Karena satu harga nasib box Kita naikkan menjadi 12.000 rupiah Nah teman-teman yang mau bantu Silahkan klik kolom Deskripsi Ada nomor rekening Biari atas nama Tulus Rianto Mau bantu juga boleh Punya rezeki boleh Pengen sedekah boleh Boleh-boleh aja ya Cuma sementara waktu Untuk Al-Quran Dan juga untuk Masjid Untuk yang lain-lain Mas Tulus close dulu ya Hanya sedekah nasib box saja Caranya gimana Pencet kolom deskripsi Yang ada tanda panahnya begini Cet-pencet Kemudian ada nomor rekening Biari atas nama Tulus Rianto Transfernya minimal 12.000 Maksimalnya terserah kalian ya Sedekah bukan perkara Kalian punya uang Tetapi sedekah perkara kemauan Dengan maunya berapa Sedekahnya boleh Tapi minimal 12.000 loh ya Biar lebih enak Ngambilnya Gitu ya Terima kasih Berkah Baruka Buat yang sudah membantu Sudah sedekah Semoga lo tukar dengan Rezeki yang lebih melipah lagi Allah tukar dengan Diberikan kesehatan Lo tukar dengan Diijabah segala hajat baiknya Amin ya Allah Terima kasih banyak orang baik Sehat selalu ya Hari ini pengen bahasa apa Lagi dan lagi Kita larinya ke Jawa Timur lagi Teman-teman banyak yang nanya Kemarin Mas Tulus sedikit Sedikit memberikan celote Oh iya Aku sedikit kasih info Adakah subscriber guru yang dari Madiun Jadi Mas Wardi itu ada niatan Ziarah kemana deh Kepada depokan IKSPI Kerasakti Di daerah Madiun Beliau ada amanah Untuk Berkunjung ke Makam Pimpinan ya Guru besarnya IKSPI Kerasakti Di kawasan Madiun Nah mungkin ada yang Dekat-dekat sama situ Mas Tulus pengen nitip Soalnya anaknya Pengen banget Ada amanah Yang memang harus dia selesaikan Di makam itu Sorry Bukan di makam Tapi dia punya amanah Untuk mendoakan Almarhum Ya Almarhum guru besar IKSPI tadi Nah teman-teman yang mungkin Subscribernya Mas Tulus Punya Atau dekat Tempat tinggalnya dengan Tempat itu Bisa menghubungi Mas Tulus Mas Tulus meminta bantuannya dulu Soalnya Kalau di Madiun Mas Tulus buta banget Nggak tahu soalnya ya Kurang tahu Kebetulan Kalau misalnya Mas Tulus Ikutan ke Madiun Ketua-ketua Agak abut banget ya Jadi kalau memang ada Yang bisa bantu Nanti Mas Tulus ditipkan Kenjenengan Saya minta tolong Ada hotel Dan lain sebagainya Yang bisa direkomendasikan Ke Mas Tulus Sangat-sangat Mas Tulus Tunggung Dan mohon infonya juga Apakah di Madiun Ada grep atau tidak Atau gojek dan lain sebagainya Mohon diinfokan Di kolom komentar ya Ataupun bisa langsung DM ke Mas Tulus aja Terima kasih orang baik Di Jawa Timur itu Beberapa hari ini Sedang dibahas Tentang beberapa hal ya Teman-teman Mungkin sering ngerasa Kok Jawa Tengah Masih sedikit lebih Calling down Jawa Barat juga Agak sedikit lebih enak Kenapa Jawa Timurnya Dihajar terus nih Gempa bumi Nggak berhenti-berhenti Meskipun skalanya kecil Terus aku mendengar juga Beberapa nelayan Di kawasan Sorry Kalau tidak salah Apa pantai apa ya Yang itu Aduh lali aku jalan ngeri Pokoknya konolah ya Itu juga katanya Sedang tinggi Anginnya Gelombangnya tinggi Hujannya kayak hujan badai Terus Ya itu Anginnya juga besar sekali Nah Kemarin Mas Tulus Sempat nyeletuk sedikit Soal Jawa Timur Sedang di Renovasi Eh Apa itu istilahnya Direboisasi Sedang di Diperbaiki Kandungan-kandungan ya Diperbaiki porosnya Jadi Mas Tulus pengen bahas Secara khusus soal itu Kenapa sih Kok Jawa Timur Lebih sensitif sekarang Kenapa padahal kan Ya baru banget kan Ya lumajang Itu kan Jawa Timur tau Lumajang aja baru banget Dan lukanya belum kelar Masih erupsi Sampai detik ini juga Masih ada erupsinya Terus Kenapa sih Jawa Timur terus Gitu ya Mungkin sebagian orang akan berpikir Oh Jawa Timur itu tempat Maaf Bahasa kasar adalah Mungkin lagi dapet Bahala kali ya Mungkin Jawa Timur lagi dapet Azab Misalnya begitu ya Sebagian orang begitu Menurut Mas Tulus tidak Sama sekali tidak Justru Menurut saya Ketika akan ada sesuatu yang besar Itu sangat besar sekali Sangat besar sekali terjadi Tetapi Alhamdulillah Sampai akhir tahun Mas Tulus Jadi perkiraan Mas Tulus itu Jawa Timur itu sempat Aku pernah berkomunikasi Dengan salah satu subscriberku Yang di Surabaya Aku sempat komunikasi juga Mas aku punya firasat yang gak baik Sampai di akhir Di pertengahan Desember Sampai akhir Desember Jadi Aku dan dia ini Sampat deg-degan juga ketika Mas kira-kira ada apa ya Mas kira-kira ada apa ya Ternyata cuma gempa Di Jember Terus Ada lagi beberapa titik Kemarin waktu itu Yang di Malang itu Nah itu Abadjir Bandang Kemudian Ponorogo Jembatan Robo Dan lain sebagainya Jadi Aku tuh sama dia Sampai update-updatean berita Dia sampai nge-update terus Kalau aku kan berita soal Jawa Timur Kan aku kurang tau ya Jadi Dia yang meng-update ke aku nih Mas Tulus Cuman ini-ini Toko Alhamdulillah Cuman seharusnya Menurut aku Di akhir tahun ini Jawa Timur tuh dihajar Dengan sesuatu yang besar Yaitu Sumeru Sudah dihajar Tetapi sebetulnya Itu Tidak terlalu besar Berarti ada yang lebih besar lagi Mas Tulus Jawaban saya iya Ada yang lebih besar lagi Dari yang namanya Semeru Tetapi Alhamdulillah Kita bersyukur sama Allah Ini tidak terjadi Dan hanya Semeru saja yang dianggap Semeru udah besar Mas Tulus Belum besar Itu belum besar Itu belum ada apa-apanya Keren gak sih Apa gak mengerikan gitu loh Dengan kondisi yang sekarang Semeru yang sudah cukup besar Tolong ya Mas Lagi syuting Mas Lewat-lewat aja Jadi untuk sesuatu yang sudah sangat besar sekali Ternyata dari segi pandangku itu belum terlalu besar Itu cukup Cukup Tidak diberisik Cukup Apa namanya Tidak besar Bahaya kan sebetulnya Tapi Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT Semua berhasil ditangguhkan Kenapa bisa seperti itu Ya ini kenapa Masih ada bencana-bencana kecil Musibah-musibah kecil Saya sih berharap Kalau saya jujur ya Metode yang digunakan Sama para leluhur kita Para leluhurnya orang Jawa Timur Ini juga sama Sama seperti yang Mas Tulus pikirkan Jadi mereka membuat Secara perlahan-lahan Calling down Jebret-jebret Jebret-jebret Tapi Tidak basah semua gitu loh Jadi Nyipratin airnya itu Dikit-dikit Tapi tidak basah Tidak rata basah Dikit-dikit aja Nanti kenapa matahari kering lagi Dikit-dikit lagi Kenapa matahari kering lagi Jadi Itu salah satu media Benar kata Mama Ita Kalau memang ibarat-kata Jawa Timur Itu lagi di Lagi diperbaiki Lagi diatur porsinya Lagi diatur porosnya Dan Aku kaget juga Ketika tiba-tiba Mas Wardi Punya pikiran Pengen ke Jawa Timur Buat ziarah Karena Jawa Timur itu Memang gudangnya sih Gudangnya Apa ya Gudangnya Ibarat kata Orang-orang yang berkaromah gitu loh Gudangnya orang-orang luar biasa Dan Ya itu ya Menjadi salah satu Tameng khusus Untuk Jawa Timur Bahwa Ya Hal-hal yang sebenarnya Besar sekali terjadi Tetapi Hanya dalam jangka-jangka kecil saja Meskipun ya Kalau buat aku sih Bencana Semeru kemarin Tidak besar Tetapi ternyata Menurut yang aku dengar Itu belum ada apa-apanya Itu bukan yang seharusnya terjadi Tetapi Dengan usaha Yang sedang dilakukan Dengan apapun Yang sedang diperkirakan Dipredisikan Semua adalah sesuatu Yang wajib kita syukuri Kita wajib bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Oh iya Ini semua terjadi Karena kehendak Allah Yang pertama Yang kedua Memang Allah mengizinkan Doa dari para leluhur kita Untuk dijabah Sehingga ya Sesuatu yang seharusnya Sangat besar terjadi Tetapi dengan konteks yang Sangat pelan Dan sangat perlahan Tidak terlalu besar Tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu merusak Meskipun Secara garis besar Semeru sudah sangat merusak Tetapi meskipun Hanya beberapa wilayah saja Tidak seluruh Jawa Timur Bahkan Pesisir pantai Jawa Timur Itu sedikit Bisa dikategorikan Rawan banget Kalau menurut aku Karena Beberapa rekan Yang Nogowojo Yang dari Jawa Tengah itu Banyak yang berkeliaran Di sekitar Jawa Timur Pantai Wetan Eh sorry Pantai Timur Sebelah Timur Sebelah Aduh biaya yang ngomong ya Kulon Kulon apa Wetan sih Kalau Jawa Timur itu Itu dah pokoknya Sebelah Sonoh Jadi pantai-pantainya Sedang memang ya Sekali lagi Dengan apa yang sudah Allah berikan sekarang Kita tidak perlu takut Kita tidak perlu Berprasangka Kita tidak perlu Takut nanti Oh akan ada Musibah lagi Oh akan ada Ada ini lagi Insya Allah Semua akan baik-baik saja Selama kita memiliki Kepercayaan yang baik Selama kita memiliki Prasangka yang baik Semuanya akan jadi baik Makanya Aku dengar Banyak dari para subscriberku Mas Alhamdulillah Desaku sekarang Sudah ngelar Apa namanya Nyadran Yang sebelumnya Tidak pernah digelar Mas Alhamdulillah Desaku kemarin Ngeruat Dengan nanggapoyang kulit Sebelumnya tidak Jadi Aku banyak melihat Beberapa orang-orang Orang Jawa Timur Jawa Tengah itu sama Kita sama-sama Suku Jawa Kita sama-sama Dari pulau Jawa Tetapi Jawa Timur itu Ketika Mereka Bahasanya mungkin Cenderung lebih kasar Daripada Jawa Tengah Tetapi Menurut aku Untuk tingkat Kepedulian terhadap Leluhur Jawa Timur itu Terbaik Jawa Timur terbaik Karena Dari beberapa evaluasi Evaluasi yang aku lihat Dari beberapa leluhur kita Memang Leluhur yang asalnya Dari Jawa Timur Dari tanah Jawa Timur Itu semuanya Memiliki bahasa Yang kasar Tetapi Mereka itu memiliki Tingkat Kepositifan energi Yang baik sekali Dari Jawa Timur Jadi Leluhur dari berbagai macam Daerah itu Bisa kita lihat juga Energinya Bisa kita rasakan juga Seberapa besarnya Seberapa positifnya Seberapa negatifnya Dan Oke Jawa Timur itu Lebih terkesan keras Leluhur Jawa Timur Itu lebih terkesan keras Dan memang bahasa mereka Sedikit lebih kasar Daripada bahasa Jawa Jawa Tengah Jadi kan Orang sana tuh Bahasanya agak-agak Gimana gitu bahasanya Jadi bahasanya agak lebih kasar Tetapi Tetapi Secara fisik Mereka lebih kasar Mereka lebih keras Mereka lebih menyeramkan Ibarat kata Perwujudan Maaf Perwujudan jeleknya itu Lebih menyeramkan Tetapi Mereka lebih memiliki tingkat Kepositifan energi Yang lebih tinggi Daripada Kita Terbukti kenapa Jawa Tengah Dan Jawa Timur itu Sama Tetapi Jawa Tengah Agak sedikit kurang Ada kesadaran Kepeduliannya terhadap Leluhur Tetapi Jawa Timur Ini luar biasa Jadi ibarat kata begini Kenapa mereka Diuri-uri Sama leluhurnya Karena Jawa Timur juga Menguri-uri leluhurnya Dan beberapa Wilayah Jawa Timur Itu semua Diduduki Dalam tanda kutip Diduduki oleh Beberapa tokoh-tokoh Yang luar biasa Sehingga ya Alhamdulillah Kita patut bersyukur Jawa Timur patut sangat bersyukur Karena memiliki beberapa tempat Yang memang pilihan-pilihan Para Blah-blah-blah-blah Gitu ya Aku gak bisa cerita semuanya Contohnya Situs Kerajaan Majapahit Juga ditemukan di Jawa Timur Terus Malang Gak tau sih Aku Gimana ya Kayak Eyang Ronggo itu ya Eyang Ronggo itu bahasanya Sorry you guys you Maksudnya ya Maaf-maaf Saya ngomong apa adanya Yang jancu Yang jancu Tenan Kiri Asu Ibarat kata gitu Pembahasannya Dia itu Mohon maaf aku ngomong apa adanya Biar lebih detail Maksudnya Bahasanya itu gak pernah ada Assalamualaikum Tetap Assalamualaikum Jadi Bahasanya dia itu Ekstrim sekali Ekstrim Tetapi ketika dibandingkan Dengan Eyang Lukito Yang Eyang Lukito itu Ngomongnya kan Bahasanya itu halus sekali Tetapi ketika disejajarkan Mereka memiliki nilai Plus minusnya masing-masing Jawa Tengah ini Leluhurnya lebih pandai Untuk jadi pembicara Ya Pembicara lebih manis di depan Lebih manis di depan Kemudian mendekatnya Dengan persuasif Kemudian ketika mereka Akan maju Leluhurnya dari Jawa Timur Ini yang akan nendang Yang akan dorong Akan mengepus Nah Ini-ini lai plusnya Jawa Timur Makanya aku bilang Best Jawa Timur itu terbaik Menurut aku leluhurnya Jadi Kita patut bersyukur Sekali sama Allah Jedengan-jedengannya Dari Jawa Timur Sangat patut bersyukur Karena Meskipun dengan bahasa Yang lebih kasar Dari daerah yang lain Tetapi jedengan-jedengan Termasuk pribadi-pribadi Yang dibuat secara Secara Apa ya Secara Biologis Oleh orang-orang Keturunan yang Orang-orang hebat juga Kasar bahasanya Tapi Lebih positif mereka Daripada Maaf Bukan Tapi Plusnya Menurut aku Positifnya lebih plus Jawa Timur Meskipun bahasanya Lebih kasar Tetapi kalau kami Kalau kami tipenya Jawa Tengah itu Lebih-lebih agak Calling down Lebih agak Lebih sopan Tetapi ketika dicolek Akan lebih diam Tetapi kalau Jawa Timur kan Blok lo itu hajar Hacar gitu loh Makanya Bagian nge-push Bagian mendorong Pasti itu dari Jawa Timur Itu sudah pasti Ibarat kata Yang lo gitu Yang ini mas Ngapun ten Sekarang begini 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 Bersyukur sekali Bersyukur sekali Orang-orang Jawa Timur Tak acungi Cep-tep Mako-tep Bahasamu Anjane Kasar Ning Hatimu Rakoyo Bahasamu Takakon Ini anjane Rere Are-are Surabaya Luar biasa Surabaya Kutani Jawa Timur Telatai Kutopalawan Aku yang ngajarin Itu yang ronggo Loh Percaya enggak Karena aku Kalau lancaran-lancaran Atau lagu-lagu Yang sebelumnya Aku tidak tahu Aku itu sebetulnya Zong Oh boy Lagu Oh boy Kayak apa Selendang biru Terus Sarung jagung Kayak gitu-gitu Aku kalau enggak diajar Sama yang-yang-yang ini Enggak ngasih clue Susah Jadi intinya Begini teman-teman Pertanyaan dari kalian Aku jawab dengan Dengan apa adanya saja Jadi Kenapa Jawa Timur Masih terus ada Kegiatan-kegiatan Musibah yang Dalam kategorinya Kecil tadi Kenapa sih harus ada terus Patutnya kita jadikan Bahan acuan Anggaplah begini Misalnya Kamu punya jerawat Yang besar sekali Tapi kan kalau jerawat itu Meletusnya nunggu nanah Nunggu ada nanahnya Atau bisul Ibarat kata ya Itu nunggu ada nanahnya Baru bisa keluar Ada matanya Baru bisa dicolok Kemudian keluar isinya Nah Sekarang Allah bikin Allah buat Bisulnya tadi Bisa meletus Tanpa harus keluar nanah Meskipun Dengan sakit Yang agak sedikit Lebih sakit Karena Mata nanahnya itu Belum keluar Ini pengibaratannya saja Apa kita enggak patut bersyukur Karena ketika sudah keluar Banyak kan agak lebih repot Bisul kecil Dikeluarin kan selesai Isinya dikeluarin dulu jebret Jadi enggak perlu ada mata nanahnya Intinya Yang sekarang terjadi adalah Menetralisir sesuatu Supaya tidak Besar Dan metode ini digunakan Di berbagai macam wilayah Metode ini sedang digunakan Di berbagai macam wilayah Termasuk untuk Mengurangi dampaknya Corona ini loh teman-teman Dan Waduh ini masih jadi perhatian juga loh Sama leluhur kita loh Sama Simbah-simbah moyang kita Masih jadi Bahan evaluasi juga ini Corona ini yang soal model-model Baru nih Wah Jangan salah Mereka terlihat diam Tapi mereka tetap mengkontrol kita Mereka tetap melihat kita Jadi Orang-orang Jawa Timur Aku jawab Pertanyaannya Filosofinya seperti itu tadi Seperti halnya sebuah bisul Atau wudun yang Ada kemungkinan Meletusnya cepat besar Tapi kan bisa korengan Bisa gede kan Tetapi Dibuat tanpa harus keluar Nanahnya tetapi pelan-pelan jebret Walaupun agak sakit Tetapi lama-lama sembuh Kempes tanpa harus nunggu nanah Sehingga Korengnya tidak terlalu le Lebar Jadi ini media sedang digunakan Di seluruh wilayah Indonesia Wabil khusus Sekarang untuk Jawa Timur dulu Nanti bahwa sama Beberapa tempat juga akan mengalami hal yang sama Jadi Setelah Jawa Timur Mungkin Kalimantan Mungkin Sulawesi Mungkin Aku gak bisa mastiin sekali lagi ya Mungkin hanya beberapa titik yang Akan mengalami hal yang sama Tapi kita patut bersyukur dengan apa yang Sudah Allah berikan Jadi intinya adalah Ketika ada musibah Ucapkan inalillah Tetapi juga ucapkan alhamdulillah Allah sudah menyiapkan Segala sesuatu yang terbaik buat kita Dengan tujuan apapun Dengan harapan kita apapun Semua Oke Terima kasih orang baik Orang lebih itu yang bisa Mas Tuhan Jawa Semoga menambah kewawasan kita Bukan menggurui Tapi kita sama-sama belajar Yang lagi sakit Semoga cepat sembuh Yang belum punya rezeki Semoga lu limpahkan rezekinya Yang punya hutang-piutang Semoga Allah lunaskan hutangnya Yang belum ketemu dengan jodohnya Semoga cepat ketemu sama jodohnya Yang belum kerja Semoga cepat kerja Yang sudah kerja Semoga lu limpahkan rezeki yang berkah Barokah Amin ya Allah Dan Allah jadikan kita Sebagai manusia-manusia Pilihan Allah Yang terjadi dari penyakit Bala, virus, musibah Dan juga Hal-hal yang tidak baik Untuk kita semua Amin 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 Baik Orang baik Terima kasih banyak Sudah menonton video ini Mudah-mudahan ada Ada apa Ada energi positif Yang bisa kalian simak Dari apa yang masih lu sampaikan Aku semangat karena Ya oke Musibah itu kan tetap Orang akan ngeri Tetapi ternyata Oh Ada tuh hal jelek Yang bisa dilakukan Untuk memperbaiki ini Gitu loh Menurut aku sih Suatu yang luar biasa Sama halnya ketika kita Mengkonsumsi makanan haram Tetapi ternyata Bisa digunakan untuk media Pengobatan tubuh kita Meskipun itu haram Allah akan mengizinkan Karena ada manfaatnya Jadi semua yang Allah izinkan sekarang Untuk manfaat Orang-orang Jawa Timur Semua doa yang terbaik Semoga Jawa Timur segera Pulih Jawa Timur segera membaik Dan Allah lindungi Semua masyarakat yang ada di Jawa Timur Ya Mudah-mudahan Mas Allah bisa Silatulahmi juga ke Jawa Timur Nanti kapan-kapan Oke Terima kasih banyak Selamat pagi, siang, seri Dan juga Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Dan orang baik Sehat selalu Terima kasih